Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini kita mau buat tutorial TV 14n tabung tak buat mau menjadi TV digital lor mau kita kasih mau rubah ini TVnya mati lor mati dan bisa digital mesin ini mesinnya mesin Hai mesin Cino oke TV Cino ya mesinnya mesin Cino Cino lor i-i sini ngomong eh 8895 C srds 8895 lah kalau kita mau rubah menjadi TV digital lor TV next misalnya setel Oke sekarang kita akan bongkar Hai bongkar pertama-tama kita buka ini mau saya ganti tuner ini ini tunernya tuner TV biasa kita mau buat menjadi TV ini menjadi TV digital kita ganti tunernya tunernya kelor Oh tunernya sudah saya jabut Oh ini tadi ini tadi tunernya sudah dijabut Sekarang kita mau ganti tuner TV digital ini sudah saya siapkan sudah saya solder gini lor jadi ini yang nanti disolder ini ini untuk pertama ini ground ground terus ini 12 volt ground 12 volt eh ground 12 volt terus ground terus ground lagi ground terus ini ini untuk ini loh ini untuk nah ini untuk video out video keluarannya oh ini ada tulisnya 2 terus lagi ini ini untuk tegangan ada tulisnya kita bisa soldier untuk ini ground sama tegangan 5 volt di sini kita bisa solder untuk ini ground sama tegangan 5V audio untuk yang ini tegangan 12 volt ini tegangan 12 volt nol sama 12 volt terus ini untuk yang keluarannya untuk ini audio audio R sama ini audio L ini yang L saya nggak sambung sih yang L ini yang LO yang ini ini LO LO ini nggak saya sambung sebenarnya LR LR sama ini output audionya LR ini saya sambung yang R aja yang R ini aja jadi ini outputnya R yang ini output video Hai nah itu aja sekarang kita mau pasang ke sini eh sengsin dulu ke pasang solder solder dulu ke-cet dulu hai 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 mes kabel-kabel ini tidak jelas ini kabel 12V oke 12V lori 12V kita dapatkan di sini di elko 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 16V 1000 micro 16V jadi untuk elko 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 16V 1000 micro 16V itu tegangan 12V untuk iko 12V terus untuk yang ini ini untuk hitamnya nah ini untuk remote remote ini ini ada remote in air in ini ada kabel ini air in ini 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 air in air in terus 5V 5V terus ini ini ground ini ground nah untuk air ini air in dapat ini lor air ini dapat remote sensor 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 remote sensor remote panel depan sensor remote panel depan hai 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 selamat panel depan itu remote kalau lampu wai kuremote jadi untuk R in dapat out Terus ini yang 15 volt yang 5 volt ini dapat ini ada tulisan lima volt dapat ini dapat lima volt yang ini olor yang dapat di sini lho 5 volt volt ini olor 5 volt itu untuk ground-nya sini dapat ground the ground the ground ground dapat bentuknya kabel tiga ini keremot terus kabel yang ini ini untuk video 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 Oke lho video otikil video otik kalau nike video audio video op tapi kiki Allah R L R ini ada RC podo yang aku dapatkan disini lho kita pasang untuk video out nya ini supaya TV nya nyala caranya begini caranya lho si lho bukan si lho mesinnya lho set untuk pemasangan untuk video nya kita cari jalur nya lho sebenarnya jalur nya mudah sih lho untuk yang ini AV1 kan disini AV1 video audio video LR untuk pemasangan video out nya VO tadi VO sama R RO ini VO sama R O caranya kita pasang ground dulu ground nya ini kita pasang dulu kesini ground nya sudah dipasang ground nya sudah dipasang oke sekarang coba TV nya kita hidupin 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 berarti kan TV nya sudah hidup posisi AV1 tapi sinyal dari setopuk belum masuk sekarang ini tadi yang dari dari video out tuner tuner di TV di kita 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 coba cari masukan sebenarnya ini video out masuknya disini jalur nya disini coba kita pasang sini bagian AV coba oh berarti untuk video out nya masuknya kesini kita solder dulu sudah 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 dapat sinyal TV nya sudah hidup sekarang tinggal suara suara ini dapatnya disini suara nya sudah bisa dan TV sudah nyalakan suara nya kita kencangan sedikit sudah sudah dapet suara ini jalur nya disini kita solder dulu oke sudah sudah semua sudah nyala TV ini mesin sinyal sudah nyala menjadi TV di kita sudah sekian tutorial dari saya jangan lupa subscribe like and comment kalau ada yang tidak tahu supaya teman-teman bisa mengikuti notifikasi dari saya video saya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.